Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fuji dan syukur kita fanjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan solawat serta salam kita curahkan kepada nabi kita yang agung habibana wa syafi'ina wa maulana muhammad salallahu alaihi wasalam Terima kasih sebelumnya yang sudah singgah di channel ini Ujangga Baru Channel dan jangan lupa dukung terus Ujangga Baru Channel dengan cara Like, Subscribe, Comment and Share biar saya lebih semangat membuat konten-konten sejarah tokoh-tokoh dan kata bijak yang memotivasi dalam kehidupan kita dan tentunya Semoga sobat-sobat terhibur Thomas Alva Edison's history dan kata-kata bijaknya yang menjadi motivasi dan menginspirasi banyak orang Sejarah singkat dan fakta tentang Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison adalah seorang penemu, pengusaha, dan insinyur Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1847 dan meninggal pada tanggal 18 Oktober tahun 1931 Edison dikenal sebagai penemu yang produktif dengan lebih dari seribu paten atas penemuan-penemuan seperti bola lampu listrik, fonografi, dan kinetoscope Edison dilahirkan di Milan, Ohio, dan menghabiskan masa kecilnya di Port Huron, Michigan Pada usia 12 tahun, dia bekerja sebagai pedagang koran dan kemudian bekerja di kereta api Pada tahun 1868, Edison pindah ke Boston dan mulai bekerja di bidang telegraf Dia mendirikan sebuah laboratorium di Menlo Park, New Jersey, pada tahun 1876 Di mana dia mengembangkan beberapa penemuan penting seperti fonografi pada tahun 1877 dan bola lampu listrik pada tahun 1879 Edison adalah seorang inovator yang berpengaruh dalam sejarah teknologi modern Selain penemuannya yang terkenal, dia juga berperan penting dalam pengembangan industri listrik Pada tahun 1882, dia mendirikan perusahaan listrik pertama di New York City yang kemudian berkembang menjadi General Electric Selama hidupnya, Edison memenangkan banyak penghargaan dan pengakuan atas karyanya Dia dianggap sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah dan dijuluki Wizard of Menlo Park Edison meninggal pada usia 84 tahun di West Orange, New Jersey Pada tanggal 18 Oktober tahun 1931 Apakah Thomas Alva Edison mempuyai kata-kata bijak yang menjadi inspirasi dan memotivasi orang-orang banyak? Iya, Thomas Alva Edison memiliki beberapa kata-kata bijak yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang banyak Berikut adalah beberapa kutipan terkenal dari Thomas Alva Edison Genius is one percent inspiration and nine percent perspiration Kejeniusan itu adalah satu persen inspirasi dan 99 persen keringat I have not filed, I've just found 10,000 ways that won't work Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10 ribu cara yang tidak berhasil Banyak kegagalan dalam hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah Kebanyakan orang melewatkan peluang karena peluang itu berpakaian overall dan terlihat seperti pekerjaan Kelemahan terbesar kita adalah menyerah Cara yang paling pasti untuk sukses selalu mencoba sekali lagi Tiga hal penting untuk mencapai sesuatu yang berharga adalah kerja keras, konsistensi, dan akal sehat I never did a day's work in my life It was all fun Saya tidak pernah bekerja sehari dalam hidup saya Semua itu menyenangkan I start where I the last man left off Saya mulai dari mana orang Terakhir berhenti There is a way to do it better Fin it Ada cara untuk melakukannya lebih baik Temukan itu I never lose I either win or win Saya tidak pernah kalah Saya entah menang atau belajar The value of an idealist in the using of it Nilai sebuah ide terletak pada penggunaannya Anitim that won't sell He don't want to invent Its sell is proof of utility And utility is success Segala sesuatu yang tidak laku Saya tidak ingin menciptakannya Penjualannya adalah bukti kegunaannya Dan kegunaannya adalah kesuksesan Success is 10% inspiration and 90% perspiration Kesuksesan adalah 10% inspirasi dan 90% keringat I have friends in overalls whose friendship I would not swap for the favor of the kings of the world Saya memiliki teman yang berpakaian overall Yang persahabatan mereka tidak dapat saya tukar Dengan kebaikan raja-raja di dunia I find out what the world needs Then I go ahead and try to invent it Saya mencari tahu apa yang dibutuhkan dunia Kemudian, saya melanjutkan dan mencoba menciptakannya The successful person makes a habit of doing What the filing person doesn't like to do Orang yang sukses menjadikan kebiasaan Untuk melakukan apa yang tidak disukai oleh orang yang gagal Many of the best filers are people who did not realize How close they were to success when they gave up Banyak kegagalan dalam hidup adalah orang-orang Yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka Dengan kesuksesan ketika mereka menyerah I have not filed I've just found 10,000 ways that won't work Saya tidak gagal Saya hanya menemukan 10 ribu cara yang tidak berhasil If we did all the things we are capable of We would literally astound ourselves Jika kita melakukan semua hal yang kita mampu Kita akan benar-benar mengejutkan diri sendiri The best thinking has been done in solitude The best has been done in turmoil Pikiran terbaik telah dilakukan dalam kesendirian Yang terburuk telah dilakukan dalam kekacauan Kutipan-kutipan ini menunjukkan pendekatan Edison yang pragmatis dan tekun dalam mencapai kesuksesan Serta pentingnya menjaga fokus dan ketenangan pikiran Edison juga menekankan pentingnya berpikir kreatif dan melampaui batasan yang ada untuk mencapai kesuksesan Kutipan-kutipan ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang untuk mencapai kesuksesan dengan pendekatan yang tekun dan kreatif Serta melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh Terima kasih sebelumnya yang sudah singgah di Pujangga Baru Channel Semoga dengan kata-kata bijak dari para tokoh-tokoh menjadi motivasi kita dalam berkehidupan Dan jangan lupa dukung terus Pujangga Baru Channel dengan cara Like, Subscribe, Comment, and Share Biar saya lebih semanat membuat konten-konten sejarah tokoh-tokoh dan kata bijak yang memotivasi dalam kehidupan kita Dan tentunya Semoga sobat-sobat terhibur Sehat selalu untuk sobat semuanya Wabilahitaifik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh